Semarang ulang tahun Republik Indonesia ke-70 masih terasa di kota Solo, Jawa Tengah, Astrid. Biasanya kalau 17-an itu kan terkenalnya dengan lomba tarik tambang. Tapi Jumat sore warga ini bukan menggelar lomba tarik tambang, tapi yang ditarik ini adalah truk. Wow, ini benar-benar beda daripada sama yang lainnya tuh lain daripada yang lain ya. Dan hebatnya lomba yang dilakukan di jalan yang menanjat sejauh 50 meter ini diikuti peserta dari berbagai usia. Warga Dukuhan Nayu Solo, Jawa Tengah tak ingin ketinggalan rayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-70. Satu-dua peserta dari enam buku tetangga ambil bagian untuk mengikuti lomba aduk buat menarik truk Jumat sore. Tua, muda, pria, dan wanita dapat mengikuti lomba ekstrim ini. Sebanyak enam kelompok dari masing-masing RT dengan tiap kelompok terdiri dari 20 orang ikut serta. Tak perlu persiapan untuk mengikuti lomba ini. Yang dibutuhkan hanyalah kekompakan dalam menarik truk di jalan menanjak yang berjarak 50 meter ini. Persatuan kemerdekaan mas ini mas. Ada persiapan khusus? Waduh, persiapannya gak ada. Ini dataan ini mas. Untuk meramekan hari kemerdekaan hari aja. Dan supaya jawabannya itu semakin merat persaudaranya. Ada persiapan khusus untuk kekos ini? Ya paling keadaan fisik yang segar, bugar, terus strategi. Mungkin strategi gimana caranya bisa kompak gitu aja. Untuk memberi semangat para peserta, panitia telah menyediakan hadiah menarik. Tidak hanya uang tunai, namun juga peralatan rumah tangga menjadi barang yang diperbutkan peserta. Tak hanya sebagai bentuk sukacita perayaan kemerdekaan, lomba ini juga dapat mempererat kerukunan dan membangkitkan semangat gotong royong. Dan kami melibatkan namanya kate, masing-masing kate dengan dua buruk warganya. Ini bentuk sukacita, bentuk syukur karena negeri kita agak semerdekaan. Pembendangan bendera merah putih berukuran raksasa juga menjadi agenda wajib dalam perayaan dukungan Nayu. Korniawan Arief melaporkan untuk NER. Sampai jumpa! Sampai jumpa!